Inilah situs Asana Gede yang berada di wilayah Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Di sini dimakamkan beberapa keturunan dari Kerajaan Sunda Galuh. Ada banyak peninggalan dan telasan. Suasananya cukup mistis, terasa sejuk. Ini adalah salah satu makan dalam Adipati Singacala, penyerbar agama Islam di wilayah Ciamis. Beliau adalah salah satu utusan dari Kesultanan Cirebuan. Ini adalah jalan menuju Mata Ait Cikawali dan Alun-Alun Surawisasa. Dan ini adalah salah satu Prasasti Satu. Yang dikenal dengan sebutan Pasiban Jagat Palaka. Dan ini adalah Prasasti Batu Kedua. Dan di sana, dalam Prasasti Batu Kedua. Ada tulisan atau kalimat yang telah dialih bahasa. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri kawali dengan kebahagiaan. Sambil membiasakan diri membuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Atau kalimat yang aslinya, Saya menuju ini untuk membuat kesejahteraan sejati-jati orang kesejahteraan sejati dan ceritaannya. dan ini adalah prasasti yang keempat dalam kalimat tersebut yang sudah dialih bahasakan ini peninggalan yang astitik dari rasa yang ada yang menghuni kota ini jangan berjudi bisa sengsara bahasa ini ditemukan 3 Oktober 1995 dalam bahasa aslinya berbunyi seperti ini ini pertinggal luatis tiaya manu ngesi daya iya ulah botoh bisik kokoro demikian salah satu situs peninggalan kerajaan Galuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati